Tentu Anda tidak ingin terlihat lebih tua daripada usia yang sebenarnya kondisi ini bukan terjadi karena faktor usia tapi akibat pola hidup yang tidak sehat seperti kurang tidur makan makanan yang tidak sehat kurang berolahraga dan pengaruh rokok dan juga alkohol hingga stres Lantas apa sih tanda-tanda kita mengalami penuaan dini? Adakah cara ampul untuk menjaga penuaan dini? Dr. Arini Astasari Widodo, spesialis kulit dan kelamin akan memaparkan untuk Anda di segmen kali ini Penuaan kulit merupakan suatu proses degeneratif di mana terjadi perubahan struktur, kemudian penurunan fungsi kemudian pada kulit ini ditandai dengan kita menemukan kerutan pada kulit, saging atau kendur pada kulit, masalah pigmentasi, dan lain-lain Seiring bertambahnya usia membuat seseorang menjadi tua Namun tahukah Anda terlihat lebih tua juga dapat dialami seseorang di usia yang masih muda Lantas apa ya penyebab seseorang mengalami penuaan dini? Dan apa tanda yang muncul pada wajah? Nah pada dasarnya penuaan itu merupakan proses yang normal Akan tetapi apabila terjadi namanya penuaan dini itu sebenarnya terjadi percepatan dari proses penuaan ini Nah proses penuaan ini sebenarnya sudah ditentukan oleh genetik Akan tetapi oleh karena berbagai faktor kecepatan penuaan ini bisa menjadi lebih cepat pada orang-orang tertentu Dan hal ini dipengaruhi oleh faktor internal atau faktor dari dalam dan faktor eksternal atau dari luar Faktor internal misalnya adalah faktor genetik Nah faktor genetik misalnya seseorang dengan genetik progeria ini dapat mengalami penuaan jauh lebih cepat dibandingkan orang-orang yang normal Kemudian tentunya yang bisa kita modifikasi adalah faktor eksternal atau faktor luar Nah faktor eksternal ini ada banyak Pertama adalah sinar matahari Sinar matahari menyumbangkan 80% dari penyebab faktor penuaan dari luar Kemudian juga kita ketahui bahwa lifestyle yang buruk juga dapat membuat kita menua lebih cepat Nah lifestylenya seperti apa? Pertama misalnya merokok Kedua misalnya gizi yang tidak seimbang Kemudian asupan minuman Kemudian tidur yang kurang Kemudian stres Semuanya dapat mempercepat penuaan pada kulit kita Gejala dari penuaan kulit kita bisa lihat di kulit adanya kerutan Kemudian kulit tampak kendur atau sagging Kemudian ada pigmentasi kulit yang ditandai dengan flek-flek Kulit juga tampak kusam Kemudian pucat Dan juga seringkali kita menemukan kulit pada lansia ini tampak lebih kering Nah pada dasarnya pada penuaan dini Proses kita menemukan gejala-gejala penuaan ini onsetnya lebih cepat Misalnya pada umur 30-an Biasanya kita menemukan kerut-kerut halus Akan tetapi pada seseorang yang mengalami penuaan dini misalnya Kerut-kerut halus ini sudah bisa kita temukan di usia 20-an Kemudian biasanya kulit kendur Dengan ciri-ciri volume loss Atau misalnya kehilangan volume pada wajah kita Itu baru kita temui pada umur 40-an Akan tetapi seseorang yang mengalami penuaan dini Bisa saja ini kita temui dengan umur yang lebih cepat Misalnya di umur 30-an Banyak anggapan di masyarakat Jika wanita akan lebih cepat tampak menjadi lebih tua dibandingkan dengan pria Benarkah? Lantas apa penyebabnya? Pada dasarnya pria dan wanita memiliki struktur dan fungsi kulit yang sedikit berbeda Pertama kulit pria itu lebih berminyak Kedua kulit pria juga biasanya lebih tebal Dan kolagennya lebih banyak dibanding wanita Hal ini membuat pria cenderung lebih awet muda dibanding wanita Akan tetapi di sisi lain Wanita lebih dapat menjaga kadar air pada kulitnya Sehingga kita sering menemukan wajah wanita lebih kulitnya hydrated dibanding wajah pria Kemudian di sisi lain kita juga bisa melihat bahwa Wajah pria biasanya lebih tahan terhadap iritasi Dari bahan-bahan eksternal sehingga hal ini juga bersifat protektif terhadap penuaan dini pada pria Jadi pada dasarnya gender merupakan salah satu hal yang berkontribusi terhadap penuaan Akan tetapi gender bukan satu-satunya hal yang mempengaruhi penuaan pada kulit Kita harus memperhatikan banyak faktor dalam penuaan pada kulit kita Mengonsumsi makanan tidak sehat dapat menjadi penyebab munculnya gangguan kesehatan pada tubuh Lantas adakah makanan yang dapat menjaga terjadinya penuaan dini? Nah makanan dan minuman yang dapat mencegah penuaan dini banyak Dan juga ada juga makanan dan minuman yang bahkan dapat mempercepat penuaan pada kulit Oleh karena itu kita harus memperhatikan asupan makanan dan minuman kita Makanan yang dapat mempercepat penuaan pada kulit misalnya makanan yang mengandung gula yang tinggi Jadi kita harus perhatikan untuk tidak mengonsumsi makanan yang terlalu manis Karena gula sebenarnya dapat merusak kolagen pada kulit Sehingga dapat menyebabkan kulit kita menjadi tampak lebih cepat berkerut Kemudian asupan minuman juga harus kita perhatikan Asupan minuman kita harus cukup Jadi kebutuhan cairan di setiap orang dapat berbeda Bergantung dari umur, bergantung dari gender, bergantung pada berat badan, dan bergantung pada aktivitas Kita harus memastikan kulit kita terhidrasi baik dengan konsumsi air putih yang cukup Nah sekarang bagaimana makanan dan minuman yang dapat membantu mencegah penuaan kulit? Pada dasarnya makanan yang kita konsumsi harus memiliki gizi seimbang Baik dari makronutrien seperti karbohidrat, protein, lemak, dan juga mikronutrien Seperti vitamin-vitamin dan mineral Kita harus mencukupi asupan gizi kita tidak terlalu kurang dan tidak terlalu banyak Pada dasarnya bahwa kulit kita membutuhkan asupan gizi yang cukup Untuk melakukan regenerasi kulitnya Akan tetapi bila terlalu banyak juga tidak baik Oleh karena itu kita harus memilih makanan-makanan yang sehat Kemudian kita dapat memilih makanan-makanan yang tinggi antioksidan dan vitamin Karena antioksidan dan vitamin dapat melindungi kita dari radikal bebas yang dapat membuat kita menua lebih cepat Terlihat tua sebelum waktunya tentu dapat menurunkan rasa percaya diri Lantas apakah penuaan dini dapat dicegah atau bahkan diobati? Pada dasarnya penuaan merupakan proses alami pada kulit Akan tetapi tentunya terdapat hal-hal yang bisa kita lakukan untuk memperlambat proses ini Pada dasarnya apabila kerutan sudah terjadi Kita dapat mencoba untuk memudarkannya, menghilangkannya Tetapi terdapat banyak tanda-tanda penuaan pada kulit yang tidak dapat kita modifikasi Oleh karena itu kita harus konsultasikan ke dokter spesialis kulit kita Untuk kita mendapatkan masukan mengenai bagaimana penuaan di kulit kita Dan bagaimana hal yang harus kita lakukan untuk dapat mencegah atau memperbaiki penuaan tersebut Lebih baik mencegah daripada mengobati Agar terhindar dari penuaan dini You'll see work tips dari dokter Arini Seperti yang kita ketahui bahwa faktor utama dari penuaan dini yang disebabkan oleh faktor luar adalah sinar matahari Oleh karena itu kita harus menghindari pajanan sinar matahari Bagaimana caranya? Misalnya dengan berteduh, memakai pakaian yang tertutup, memakai topi lebar, dan juga rutin menggunakan sunscreen tiap 2 atau 3 jam Selain dari itu kita harus menghindari kulit kita menjadi terlalu kering Karena faktor kulit kering ini menjadi faktor yang dapat mempercepat penuaan dini Oleh karena itu kita harus memilih sabun yang lembut dan memakai pelembab secara rutin pada wajah kita sesuai dengan tipe kulit Kemudian kita juga harus memperhatikan lifestyle kita Beberapa lifestyle dapat mempercepat penuaan kulit kita Oleh karena itu kita harus memperhatikan misalnya asupan gizi yang seimbang Kemudian kita minum air putih yang cukup Kita hindari merokok Kita memiliki tidur yang berkualitas Kemudian kita hindari stres Karena hal-hal tersebut dapat memicu penuaan kulit kita Saya Dr. Arini Astasari Widodo Spesialis kulit dan kelamin untuk hidup